Cara menghitung jumlah spasi DXL ya, jadi kalau kita hitung disini ada 1, 2, 3 spasi, jadi kalian tulis 3, kan ini cara manualnya ya, disini juga spasi 1, 2, 3, 4, disini 4, kayak gitu ya, ini cara manual, jadi kita akan menggunakan formula disini ya, oke jadi formulanya seperti apa, kita lanjut saja ke materinya, dan disini yang pertama kita hitung dulu ya, hitung atau hapus dulu, hapus dulu spasi yang ada di data B ini ya, jadi hapus spasi itu dengan, atau mengganti spasi ya, dengan fungsi substitute seperti kayak gini, oke jadi kita ambil data text yang ini, ya kita akan hapus spasinya, kemudian titik koma disini kita old textnya adalah spasi gitu kan, nah kemudian kita ganti dengan new text ya, tanpa spasi kayak gini, kita enter saja, maka dia akan menyatu seperti kayak gini ya, ini akan berdempetan tanpa ada spasi, oke jadi seperti itu, nah sekarang saatnya kita akan menghitung jumlah ini, lane, oke kita enter, menghitung jumlah karakter yang dihasilkan oleh substitute ini ya, nah jadi jumlahnya 15, nah sekarang 15 ini berarti kan sudah tanpa spasi nih, nah kita akan hitung yang ini dengan spasi, kita kurangin saja, jadi disini kita fungsi lane seperti ini, data yang ini, oke kita kurangin dengan jumlah spasi yang sudah dihilangkan, jadi kita enter, jumlahnya adalah 3, coba kita lihat disini, 1, 2, 3, oke jadi begitu ya, sekarang kita double klik seperti ini, maka jumlah spasinya sudah didapetin, oke ini sudah semua ya, jadi berapapun jumlahnya, kalau kita sudah tahu formulanya ini akan lebih cepat dan gampang gitu guys ya, oke jadi ini nanti kalian bisa lebih kompleks lagi dengan kombinasi yang lain ya, kenapa kita harus tahu jumlah spasi ini, nanti ada beberapa video yang nanti akan saya bahas untuk lebih detil lagi membahas kombinasi formula di Microsoft Excel, oke semoga video ini bermanfaat, terima kasih sudah nonton dan Assalamualaikum